kan gue enak ya hawanya gak enak eh, piananya bunyi aduh, astagfirullah sebelum kalian nonton video ini gak ada salahnya untuk klik tombol subscribe like dan share video ini dan bagi kalian yang baru datang, selamat datang dan selamat menikmati jangan lupa ngopi selamat datang di konten kerandamaya tv oke, di belakang gue ini ada sebuah rumah yang sudah kosong dari tahun 93 dan aduh ini bener-bener seremen ini tempatnya itu ada di dalam sebuah komplek yang dimana komplek ini sudah lama ada dan rumah ini sudah ada dari zaman 93 nanti gue ceritain deh apa aja yang pernah terjadi di rumah ini di dalam tapi seperti biasa teman-teman sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut gak ada salahnya untuk klik tombol subscribe like dan share video ini dan dukung terus channel-channel konten kreator dan horror yang selaku jujur dalam berkarya thank you buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini let's go teman-teman siapin kopi kalian siapin cemilan kalian yang lagi pdkd sama gebetannya semoga cepet-cepet jadian dan kalau misalnya kalian nganggur atau pacar kalian nganggur suruh teman-teman kalian nonton video ini siapa tau kepala kalian butuh sendiran di paha dia let's go teman-teman kita berangkat oke teman-teman ini bagian depannya jadi dia depannya kayak gini dan kanannya karena sebelah sana dari rumah ini ada yang masih dihuni sama orang jadi kita jangan terlalu berisik ya teman-teman tapi seperti biasa nih kalimat sakti kita harus kita keluarkan sebelum kita masuk ke tempat angker seperti biasa untuk penghuni makhluk halus yang ada disini apapun wujud kalian apapun bentuk kalian apapun diri kalian kalau kalian benar-benar ada disini tunjukkan eksistensi kalian kepada saya dan gue bete gak pake jam tangan karena sekarang sudah jam satu lewat gue lupa pake jam tangan anjir pantesan tadi gue di motor ngerasa tangan gue kok ringan ya jam tangan gak gue pake kampret emang let's go teman-teman kita berangkat nah itu kayaknya ada lorong disitu tuh tapi ntar kita masuk dan dari sini gak bisa men di kunci tuh jadi kata penjangganya aksesnya tuh bisa lewat dari belakang dari rumah ini men dan bahkan katanya sorry-sori tiba-tiba kamera gue mati dan bahkan katanya perabotan di dalam sini masih ada men seru ya seru bro tuh ini di depannya aja ada meja-meja buku-buku dan tempat ini pernah dijadikan suatu tempat ibadah min gitu oke assalamualaikum ini dari sini udah pasti gak bisa nih katanya di kunci tuh ya kan gak bisa brother jadi mau-mau kita harus lewat belakang gak ada suara toke lagi bisa lihat ya ini toke suara dekat batar gue lagi oke men oh ini diset suara burung men bismillah pohon-pohon ini tingkat cuy tuh ada lantai dua dan berarti kita harus masuk ke dalam aku lihat ada lemari berarti bener ada properti di dalamnya hidung oke ini buat kamar pembantu kecil banget masuk ke dalam let's go teman-teman assalamualaikum ada setrikaan sejaman dulu banget ini 8 setrikaan ini rumah udah ada dari tahun 93 dan 2001 kosong men mulai kosong assalamualaikum gapur nih degatkan gue ya enak ya hawanya gak enak pesan pertama gue masuk adalah ada 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 kursi-kursi yang sengaja ditetapkan dengan kain gak ada gak ada apa-apa tapi ditutupin dah ada kamar-kamar cuy tuh ada piano piano mari-mari piano piano panjang dia bilang iya property masih ada feeling gue oh iya anyway sekedar info ya ini daerahnya tuh daerah depok men gue yang disini bertahun sofa sofa jaman dulu nih kita kebawa dulu deh sofa jaman dulu nih tuh rambut 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 ini si oh iya kata penjaga disini men katanya dulu suka ada gangguan-gangguan disini men kayak apa ya suara ketawa pampuan timpuk-timpukan kira bahkan masih ada kayak boneka-boneka disitu men wah boneka nih kayak lucky itih tidak ada lucky men udah kayak lucu-lucu banget tuh bareng-bareng gue gak tau isinya apa juga kasurnya bukan kasur ini yang ada pernya nih kasur kapuk gitu yang dalamnya kapuk oke baju-baju itu celana-celana masih ada oke di kamar ini temen-temen barang-barangnya tuh masih banyak banget asli dah kayak gokil ini gak terlalu gede tapi gokil men sensasinya beda karena apa ya karena satu perabotannya masih ada terus tadi pas gue pertama kali masuk kayak ada angin-angin gitu min hawanya beda asli gokil gokil kita coba lihat ruangan-ruangan lainnya nah setelah dari kamar gini kita harus cari ruangan lainnya wah dicermin wah ini kamar mani men pakai bathtub termennya ditutupin kalau gue buka ada samping gak tidak tidak ada ada suara boke dari sana ajir gue masih ngeliat beginian dong terus ada koin-koin jaman dulu subhanallah subhanallah ada piano mari mari piano berarti kita bisa main piano men coba yuk Gue mau coba Apakah gue berbakat Menjadi seorang musisi Agak bunyi Eh bunyi bunyi Oh ada injekannya Ayo bunyi bunyi Tapi gak nyarin Nyarin, nyarin Ah ini sih Buna bakal Buna bakal Buna bakal Buna bakal Buna bakal Ah sudah tidak bunyi men Padahal terus sekali Kalau bisa bunyi Tidak senyaring Piano-piano normal Karena mungkin udah tua ya Jadi Halo Gue tiba-tiba Mendengar suara dari atas Kayak letak Let's go teman-teman Kita cari tempat lain Eh cari tempat lain Ruangan lain Karena gue tidak ada bakat Dan piananya tidak mendukung sekali Oke Buat gue main disini Kita cari tempat lain Oke Dede piano Susah buat dibunyi men Ada pun suaranya tapi gak kenceng Gokil Tokek Ada kamar Dua kamar Iya kek Iya tokek Suara disini nih tokek Dede atas pelafon itu tuh yang belum Wuh Gustavo Tempat mandi Dede atas laptop Eh bukan Ini dulu bokap gue punya Buat taruh album-album foto nih Nih kayak gini-gini Nih album-album fotonya Oh ini souvenir nikahan nih Tubuhnya parah men Anjir disket Cuman dulu berarti nih Center Dapat yung lengkap lah disini mi Dapas yung lengkap lah disini mi Dapas yung lengkap lah disini mi Dapas Dapas Kendinya unik Ada Empat lubang Ini tanda ke atas Ntar akhir Kalau ini kayak kamar Seorang pelajar Soalnya komputer Dan ini Pending 1 Jaman dulu banget Ini komputer Dulu orang punya ini Udah kaya banget Gimana ke atas Gatas nih Pantesan bubang kek Ada tikus mati men Ini kalau kalian keberisikan sama nafas gue yang ketetepan masker, sorry ya Disket, disket banyak banget ini disket Gila Oke, masker aja Bau nya, ya Allah Lantainya Rehot dong Gokil Tuhan, ketika disitu lagi, anjir Mati dengan posisi yang tidak enak tuh Di tempat yang, ya Allah Ini pelakonnya juga udah mulai rusak nih Dan miring tuh, lihat ya Miring kesini Udah gak lurus berarti ini tandanya emang udah rehot banget Jangan lantainya Jangan lantainya Jangan lantainya Jangan lantainya Jangan lantainya Jangan lantainya Hei Sampai jumpa Jangan lantainya Hai aduh 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 semoga enggak dalem aduh stafajin anjir kaget gue aduh 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 kenceng paku lagi anjir tadi gue kayak ngerasa bunyi satu tank gitu aduh 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 kaget gue kayaknya itu senarnya dia kan kelebihan jaman dulu di dalamnya ada senar kayaknya senarnya kayaknya nyangkut atau gimana terus eh karena habis kita pencet-pencet jadi ini apa sebenarnya kayak tanggitu mungkin ada setan bisa main piano anjing setelah yang mau ngomong kasar Aduh Aduh terlalu kayaknya udah semua ruangan gue masukin deh teman-teman ya di atas juga enggak terlalu gede jadi ya udahlah gini aja dan sialnya gue kenapa aku Oke teman-teman Oke teman-teman jadi ya inilah rumah yang sudah kosong dari tahun 93 eh rumah ini sudah ada tahun 93 dan kosong di tahun 2001 yang ceritanya katanya aduh perih banget lagi intinya ceritanya adalah penjaga disini penjaga komplek ini pun segantung lewat rumah ini karena katanya pernah ada suara salah dari dalam rumah ini entah ketawa entah ada yang nimpukin dari dalam rumah keluar ketika orang lagi lewat atau yang lagi pada ngejaga untuk patroli gitu dan video ini direferensikan tempat ini oleh kumis production jadi temen-temen bisa mampir ke channel kumis production juga doi sobat gua di depok kalian bisa langsung subscribe channel ya dan ah kayaknya udah sekian aja yang gua rasakan adalah tadi di atas ada puluh sampah terus gua pertama kali masuk ini ada kayak angin-anggin keluar dari dalam ke luar rumah terus tadi ya piano itu sempet bunyi tapi ya menurut gue pianonya bunyinya karena ini senar yang nyangkut karena kita bisa pecat-pecat menurut gue ya kita positif thinking aja thank you buat temen-temen yang sudah mendukung dan menonton video ini sampai saat ini dan mohon maaf kalau ada salah kata ambil sisi positif ya kalau ada negatif dalam video ini gua minta maaf banget maaf banget kalau ada salah kata salah salah sikap salah salah perbuatan karena gua letaknya manusia yang penuh dengan dosa ya sorry gua nggak konsen karena agak perih ini masuk baku kita ketemu lagi di lain kesempatan dan tempat-tempat angker lainnya saya Rikili selaku pemerintah untuk Randa My TV izin pamit dan kita ketemu lagi di tempat itu kayak bunyi ya kalau kaki gua lagi sakit apa ini toka bunyinya di sini nih oke di sini nih kampret itu kayak senang kali kaki gua pilih aku kampret